Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus selamat pagi, kita bertemu kembali dalam hikmat pagi hari ini Selasa 21 April 2020 Mari kita mendekat kepada Tuhan di dalam doa Sekali lagi kami bersyukur kebenaran firman Tuhan boleh menyapa kami pada pagi hari ini Kiranya apa yang akan kami pelajari, Tuhan bersabda sendiri sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Jemaat yang terkasih tema renungan sabda kita hari ini adalah Penampakan Yesus membuktikan ia benar-benar hidup Terambil dari kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga dan 1 Korintus 15 ayat 17 hingga 18 Saya akan membacakan kisah para rasul yang pertama ayat ketiga menurut firman Allah yang hidup Demikian Selama 40 hari setelah ia disalibkan berkali-kali ia menampakkan diri kepada para rasul Dengan berbagai cara ia membuktikan kepada mereka bahwa ia benar-benar hidup Pada kesempatan-kesempatan itu ia berbicara kepada mereka mengenai kerajaan Allah Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus salah satu alasan mengapa Tuhan Yesus masih tetap tinggal di dunia selama 40 hari setelah kebangkitannya adalah untuk membuktikan bahwa ia benar-benar hidup Ia benar-benar telah bangkit dari kematian Ia telah menang atas kuasa maut Bukti besar dari kebangkitan Yesus adalah ia menunjukkan dirinya hidup Dan ia menampakkan diri kepada para muridnya Menurut Alkitab Terjemahan King Jim Fashion dikatakan ia dilihat oleh mereka Jadi Yesus berjalan dan berbicara dengan mereka Yesus makan dan minum bersama dengan mereka Yesus pun menunjukkan kepada mereka tanda luka di tangan, kaki, dan lambungnya Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa dirinya adalah benar-benar anak Allah Seperti yang diucapkannya sendiri Semasa pelayanannya yang singkat, ia selalu menyatakan bahwa ia adalah anak Allah Dan ia akan mati di kayu salib serta akan bangkit pada hari yang ketiga Hari ini bisa kita lihat di dalam Matthew 17 ayat 22-23 Pasal 20 ayat 19 dan kemudian di dalam kitab Lukas 9 ayat 22 Lukas 18 ayat 33, 24 ayat 7, 24 ayat 46 Dengan kebangkitannya apa yang telah diucapkan Yesus adalah benar Ini membuktikan Yesus adalah anak Allah Seandainya Yesus Kristus mati dan tidak bangkit dari antara orang mati Maka Yesus tidak lebih dari Socrates, Bapak Etika Yesus tidak lebih dari Sidarta Gautama Ya tidak lebih dari orang-orang besar atau pemimpin-pemimpin agama yang pernah hidup di dunia Seandainya Yesus hanya mati saja dan tidak bangkit dari antara orang mati Tidak akan ada dampaknya pada manusia dan tidak akan pernah ada yang namanya kekristenan Seandainya Yesus tidak bangkit maka seluruh ucapannya adalah kebohongan semata-mata dan dia akan tercatat sebagai penipu besar Menurut Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 hingga 19 Kepercayaan kita kepadanya pun akan sia-sia Ia mengatakan demikian Dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia Syukur kepada Allah bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian Kebangkitannya membawa kita yang percaya kepada suatu hidup yang penuh harapan Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Yesus hidup Kepercayaan kita kepadanya tidak akan pernah sia-sia Mari kita berdoa Syukur kepada Tuhan Karena kami percaya kepada Allah yang hidup bukan Allah yang mati Kebangkitan Tuhan Yesus atas kematian Memberikan kepada kami pengharapan dan iman kami kepada Tuhan Yesus Sekali lagi tidak akan pernah sia-sia Biarlah kami boleh mewartakan kepada seluruh dunia Kepada orang-orang di sekitar kami Bahwa benar Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup Bukan Allah yang mati Dan Allah yang layak untuk dipercaya Satu-satunya Allah yang layak untuk dipercaya Terima kasih Bapak kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini Dan kami percayakan hari ini di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi selamat berkarya Tuhan Yesus kami sudah berkarya Tuhan Yesus kami sudah berkaryak